Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Anto Pangeran di channel Degagato Jago Oke saudara-saudaraku semua pada kesempatan Di malam Jumat ini Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah SWT Oke di malam hari ini saya akan berbagi Mengenai apa yang saya dapatkan atau pengalaman Yang saya dapatkan dalam menangani Satu masalah gangguan goib Yang disebabkan Gangguan dari benda-benda Atau dari amalan-amalan Karena Ada yang bertanya ke saya Kenapa Bapak mengatakan Orang tidak boleh memakai jimat-jimat Buat jaga-jaga Sedangkan Buang sendiri menjual Barang yang sudah diisi Oke disini saya akan menjelaskannya Tapi sebelum Saudara-saudaraku semua menyaksikan Kelanjutan dari video ini Saya mohon yang Belum subscribe Saya mohon dukungannya Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, komen, dan Di share Jika apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat Bagi Saudara-saudara semua Kemudian Tekan tombol lonceng Agar Anda semua Mendapatkan notifikasi Jika Saya pribadi Mengupload video-video terbaru Mengenai Pemobatan dan lain-lain Oke Terima kasih yang sudah subscribe Saya ucapkan Banyak terima kasih Semoga Allah SWT Ta'ala membalas Kebaikan Anda semua Oke saudara Disini Saya tadi menjelaskan Mengenai barang-barang isian Yang berpajiban Untuk Mengenai barang-barang isian Ataupun Benda-benda yang diisi Yang Anda beli Apakah lewat Facebook Online semua Cara Caran saya Sebelum Anda membeli Anda harus mengetahui dulu Profil orang tersebut Ya Bagaimana Orang ini Apakah dia memang orang Pratisi Seplah natural Terus Apakah dia memiliki Atau Memiliki ilmu Putih Ya Bukan ilmu hitam Jangan sampai Anda akan terisi oleh ilmu hitam Yang dapat Membuat energi Anda negatif Ya Jadi Profil pertama orang yang Mengisi benda tersebut Harus kita tahu persis Terus yang kedua Proses pengisian Usahakan Harus sesuai dengan Nama Anda Dan nama orang tua Anda Binnya Jadi Doa dan energi Saya minta kepada Allah Niatnya Kepada Saudara yang memesan Sesuai dengan Nama Anda Dan nama orang tua Anda Jadi Apa yang kita isikan Jika Allah menggerendaki Meriduhi Insya Allah akan cocok dengan Tubuh Anda Atau power Anda Ya Jadi tidak ada Bentrogan energi Banyak saudara-saudara kita Setelah membeli Barang-barang isian Mengalami gangguan-gangguan Seperti Energi mereka Panas Karena Benda yang diisi Tadi tidak cocok Ingat satu hal Cocok bagi yang punya Belum tentu Cocok bagi kita Jadi harus Betul-betul diisi Sesuai dengan Nama kita Didoakan Diberi energi Jangan asal beli Barang-barang yang sudah Terisi langsung Oke Kemudian Dan begitu juga Dengan amalan Jika kita Menerima amalan Dari seseorang Harus Benar-benar Kita pelajari Siapa yang memberi Dan tujuannya Diniatkan Buat kita Ya Terutamanya Amalan-amalan Yang di luar Bacaan Al-Quran Kadang ada Satu amalan Yang menyebutkan Nama satu kampung Satu nama Gunung Misalkan Al-Quran Itu kadang Memanggil Penghuni Goib Di tempat tersebut Untuk Ada di tubuh kita Menjaga kita Jadi anda akan Dijaga oleh Sosok Goib Yang berenergi Negatif Ya Karena kita Mintanya bukan Kepada Allah Kalau kita Minta kepada Allah Insya Allah Allah akan memberi Mengutus Goib Untuk Menjaga kita Jadi Goib-goib Yang ada bersama anda Itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kita Meminta kepada Allah Ya Berhati-hati Dalam menerima Bacaan-bacaan Ataupun Benda-benda Yang berisi Ini baru-baru Terjadi Pasien Beli Suatu Benda Dari Jawa Setelah Mereka Memakai Benda tersebut Ya Ini Benda Menjadi Negatif Ya Jadi Kita harus Pandai-pandai Melihat Profil Orang Yang kita Tempati Membeli Barang Tersebut Banyak Saudara-saudara Kita Mengalami Gangguan-gangguan Goib Setelah Mereka Diisi Setelah Mereka Membeli Barang-barang Jumat-jumat Yang memiliki Aura-aura Negatif Atau Energi Negatif Ya Jadi Saran Saya Ingat Satu Hal Perhatikan Profil Orang Yang Menjual Produk Tersebut Dan Mintalah Diisi Sesuai Dengan Nama Anda Dan Nama BIN Lengkap Dengan Nama BIN Nama Orang Tua Atau Ayah Anda Biar Apa Yang Diberikan Sejini Allah Akan Selaras Dengan Tubuh Anda Saya Oke Cukup Sekian Video Saya Untuk Mengenai Benda-benda Ataupun Jimat-jimat Serta Amanat-amanat Yang Dapat Menimbulkan Energi Negatif Di Tubuh Kita Bagi Yang Ingin Bertanya Silahkan Komen Di Kolom Komentar Jika Anda Merasa Apa yang Saya Sampaikan Bermanfaat Bagi Orang Silahkan Di Share Kita Bisa Sharing Bisa Sharing Di Video Ini Silahkan Yang Ingin Komen Silahkan Komen Di Kolom Komentar Nanti Saya Menjawab Apa Yang Anda Tanyakan Oke Cukup Sekian Di Malam Hari Ini Saya Antop Pangeran Undur Diri Dari Dapat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Channel Lagi Agar Terjaga Lagi